Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam dandut untuk pencinta dandut di mana saja berada. Ya, baik yang ada di rumah, ada di jalan, atau yang lagi kerja, yang lagi tidur, yang lagi tidur nggak nonton ya. Oke, ketemu lagi di Operasi Dandut, obrolan para musisi dandut. Ya, hanya di channel Yukas Pro, channel Celebrity Dandut Indonesia. Biasa, saya Yudi Kasah akan membedak perjalanan karir, bahkan perjalanan kehidupan. Kalau perlu, dari artis-artis, selebritis dandut, para musisi yang ada di Indonesia. Dan kali ini, saya bersama artis yang cantik banget, jauh-jauh. Saya datengin dari Tasik, ya. Siapa lagi yang nggak atau nggak kenal dengan aku, maku Yudi, Cucu Cahyati. Cucu, Alhamdulillah. Itu, tahu nggak, tahu nggak, Jad? Nggak kenal sih, lu nggak, kau kenal. Yang ini, yang apa tuh, khas dari Cucu Cahyati. Kalau itu, Tete, Assalamualaikum. Ya, A-A, apa kabar? Ini Tete, kas bener. A-A, asal diulang tahun, Gete, gitu, Tete. Kalau orang sudah kan panggil A-A. Iya, bener. Gimana kabar keluarga semua sehat, ya, Tete? Amin, Tete. Iya. Yang pertama, saya ingin ucapkan terima kasih, nih, Tete. Bisa duduk. Jadi bisa jumpa kangen kita, ya. Iya, iya. Jumpa kangen biar penonton tahu, kan. Baik. Jumlah, jumpa kangen. Yang lagi mabuk, Yudi, biar stop lah, ya. Lebih-baik, tonton channel ini. Mening jadi penonton saja. Teruskan suasananya sedang semakin panas, jadi aku ini semakin panas. Judul lagu semua itu, iya, iya. Oke, tapi jangan sampai kena pelet, lah, ya. Jangan. Nanti kalau kena pelet, nanti dindingnya kelopok-kelopok. Itu pelet juga termasuk lagunya, Tete. Iya, tinggal. Singgal, singgal, ya. Oke, Tete. Banyak, ya, yang sudah tahu sudah pasti banyak. Tapi ini buat generasi dangdut sekarang, buat mania dangdut, biar lebih apalagi, lebih kenal lagi, siapa sih Cucu Cahyati, ya. Lagu Mabuk, Yudi, itu kan kalau nggak salah tahun 90-an. Akhir, 91, awal. Iya, 90-an. Akhir, ya. Iya, betul. Itu awal. Melejitnya. Kan sama dirimu, kita. Iya, makanya itu. Teman seperjuangan. Jadi kita jumpa kangen sekarang. Alhamdulillah, berarti kan 30 tahun, ya, Tete, ya. Iya, terasa, ya. Terasa. Tapi, nasanya buat kemarin, A. Sayang, saya bingung. Cucu Cahyati dari dulu segini aja. Gak ada, ya. Perbedanya dulu, Ma, tidak berkenutung, Tete, ya. Iya, iya. Resep, nanti, nanti, resepnya. Nggak ada, A. Cuma yang jelas, di bawah happy lah, bagaimanapun. Iya. Positif tinggi juga. Jadi ada, ada satu hal yang, yang saya inget, ya. Dulu di tahun, ya, 90, nggak lama dari, dari pas keluarnya lagu Mabuk Judi itu langsung hit, ya, kan. Ada show di daerah Tangerang. Di daerah Tangerang gimana namanya? Dekat pantai itu kalau nggak salah tahu. Nah, nggak tahu apa itu. Pokoknya bintang tamunya cucu Cahyati. Nah, kebetulan ada, ada ini di awal, kan, ya, Tete, ya. Itu pemain danglut, kebetulan belum, belum ada, belum pan hafal, gitu. Belum tahu yang, yang, yang ininya, tuh. Duhai tunanganku, sampaikan kepada orangtuanku. Iya, sejolanya, ya. Iya, tahun depanku melamarmu. Akan kembali. Berikan mobil, mobil, ya. Itu pun sambil ngerabai-rabai seperti gini. Karena ditarik, dipaksa, ya, kan, suruh ke depan. Memang kalau nggak ada nyanyi cowoknya, kurang seru, ya, di situ, ya. Iya, karena itu pancingan, ya, Tete, ya. Pancingan itu. Nah, kita flashback dulu sebentar, ya. Ini, Teteh, nih, awal karirnya, nih, Teteh. Cucu Cahyati, ini orang tahu, terangkat namanya lewat Mabuk. Judi, Mabuk dan Judi. Sebelumnya, Teteh, nyanyi usia berapa tahun, Teteh, Teteh? Kalau untuk rekaman, kita lari SMP. Rekaman, Teteh? Iya. Jadi pernah satu tahun dulu keluar dari SPG waktu itu. Ngajar dulu. Oh, iya, dulu SPG. Nah, ke-90 baru. Iya. Iya, tahun itu memang sekolah itu dulu ada SPG. SPG, sekolah pendidikan guru. Setelah. Oh, jadi sempat setahun tuh aktivitas jadi guru dulu, ya? Sukarelawan, memang. Jadi, karena kan dulu ada persyaratan kalau ingin diarikan jadi guru, harus ada turat sukarelawan. Oh, emang itu-itu, ya, persyaratannya, ya, Teteh? Tapi memang tetap, belum rezekinya jadi guru waktu itu. Iya, memang, apa sih, harus memasuki dunia, enter, kain, kali ya, Teteh? Jadi ini, tapi alhamdulillah, kalau sekarang juga kadang-kadang masih datang kembali lagi, kangen dengan suasana ketemuan, anak-anak. Teteh kan udah punya anak? Sudah. Iya, maksudnya pasti. Ya, mau di jaman bahwa lah, Teteh? Iya, banyak agak, ya, gula-gula saja kaget. Iya, anak. Teteh kan. Teteh kan, tetap kejadian. Iya, anak. Aduh. Teteh kan, aja. Itu masih gadis. Gadi satu janda, gitu ya. Iya, iya. Iya, kan. Tee, eh, nggak seru, kayaknya kalau Teteh kan nyanyi dulu. nyanyi dulu teh kalau di operasi dangkut ini sebelum dibedah itu harus nyanyi dulu teh di seluruh pingsan dulu ini seluruh nyanyi dulu gitu ya oke ya Tuhai tunanganku sampaikan pada orangtuamu tahun depanku melamarmu kubelikan mobil biru mampu lagi mampu lagi mampu lagi mampu lagi mampu bersamamu itu benar-benar itu emang khas banget itu orangtuh orangtuh suka dengan dengan mabuk judi itu ya dan juga secara tidak langsung itu yang mengingatkan coba ya buat yang lagi mabuk judi akhirnya stop stop saat itu aja udah itu judi lagi hahaha jangan ya Enggak tidak boleh tidak boleh Oke sebelum berarti pas sekolah SMA juga belum nyanyi SPG SPG itu ikut suka seksi pesannya terus kalau ada pelombaan di intern sekolah pasti ikutan ayah pasang diri gitu ya lagu bakal Sunda kalau Sunda saya masih tidak begitu Oh ini jadi masih tetap ke bawah dangdunnya terus lagu pop juga pernah ikutan tapi tetap aja judulnya di Sok inget enggak Teteh waktu pasang diri pernah ikutan ikutan lagi lagu nomor pasang diri saya mah inget saya pernah ikutan kalau pasang diri itu lagu tangkal puring ciri kuring coba Teteh naon coba pasang diri nah di kondisi habis sama kita ya Hai segera Ya cuma cuman cuman kita betul ya teh ya dan jauhan sih hahaha kayaknya enggak Ridho banget dengan ini hahaha kayaknya enggak ini nih kayaknya enggak Ridho gue ngejauh terus Hai eh SPG itu nyanyi udah nyanyi karena masih sekolah jadi pagi-pagi kan malam nyanyi jadi pas pagi-pagi ke sekolah tuh masih bolehlah sama orang gua ya jadi ngeganggu sekolah itu ya nah artinya begitu nanya dulu nih pernah ikut festival Oh ya kita akan mulai terjun ke rekaman karena ikut festival jadi waktu itu setelah yang saya bilang tadi setelah tukarelawan kan ada perlombaan dulu belum TV belum banyak jadinya lomba radio RRI ya dulu ya ya bukan apa suasana dia pas saya jadi disitu kita ikut perlombaan lagi-bagi itu sama diri hmm dong jadi jangkir madu merah merah gitu loh jangkir madu merah tapi saya lebih cedung di yang centilnya lagu awas hmm lagu awas lagu sekarang temunya cepet lah lagu awas yang dapat waktu itu hmm pesertanya seluruh kilom barat cuma saya juara kedua juara kedua juara ke satu waktu itu hmm dari ada Pak Edi ada Mbak Dice ada Pak Rinduwo juri-jurinya gitu ya jadi hmm dulu wah udah luar biasa kalau dulu kalau sekarang banyak ya iya betul di televisi masa dulu cukup diragi aja udah bahagia tapi ada bangga banget ya terus monopi alamak gede gitu ya iya betul iya eee dari dari sekian peserta itu ada gak yang teteh? tau gitu bahwa barengan sama teteh itu jadi artis juga gitu dulu tidak ada tidak ada tidak ada yang naik cuman kan dulu direkam juga tapi tidak ada yang naik ada yang namanya naik nggak ada yang naik cuma karena mereka kan di satu rekaman itu ada di satu itu kan saya gak ikut iya 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 Juliet vadin iya 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 iyaLes menggawa teteh rekaman orang radio kebetulan masih saudara terus Pak Arteng Rinaldi namanya terus saya juga ke Jakarta terus di teks Radio Galuh Radio Buan aja ya Halo Buan aja masih ada nggak sekarang masih ada ya teman-teman dari Radio Buan aja ya ada juga di Tasik Tunggaluh dari semua dari Galuhnya dari semua kelihatan timur waktu itu diusahinnya di Surunjawa Rati Iya tadi yang mengantarkan teteh masih saudara berdiri orang radio ya itu teteh sendiri saya pengen flashback aja pengen inget teteh apa ada keyakinan nggak bahwa ini bakal karena saya dulu waktu di tes di nampiri aja bahkan saya tidak kenal dengan suara saya bahkan kan keluarga Pak Arteng Rinaldi semuanya tapi lebih cenderung ke pop makanya lebih cenderung ke pop saya masuk janggut ini lho ada ini siapa coba yang mana kan ada Alps ada dua rasanya di kolok dari saya tidak kenal itu bukan suara saya suara teman saya bukan ini suara itu kebetulan pas lagunya at Arsyad ya mabuk judi tuh pas dan langsung lambung namanya setelah itu keluar lagi album ada banyak ada termasuk ada yang penonton setelah itu penonton yang meledaknya tapi yang sebelumnya kan ada jangan gila-jangan 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 gila terus ada lagi yang grup grup gelben terus ada juga di baru penonton dari penonton baru sawer ya itu Hai apa mabuk judi memang penonton yang sangat nempel banget sama sama ini ya bumi makin panas lebih cenderung kan kita di musiknya kita jadi sehingga anak-anak muda kemana iya bumi makin panas itu ya ya eh teh maaf sedikit nyentil ke kehidupan teh 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 eh yang saya dapat bocoran katanya termasuk salah satu yang menikah dini ya iya saya nikah 19 tahun 19 tahun 18 iya saya tenang teh teh pas umur 20 tahun jadi telah setahun sebenernya iya 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 sudah sedang ya iya sudah sedang iya 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 ya ia iya 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 lontong. Sudahlah, jangan ngarah. Sudahlah, jangan ngomongin soal makanan, saya jadi kabita jadinya. Gagal fokus. Gagal fokus saya jadinya, kalau sudah ada makanan. Teg, ini kan Teteh bukan rahasia lagi lah, pernah mengalami sebuah kejualan, kelihatan trouble dalam rumah tangga. Dan Teteh sempat menghilang waktu itu. Yang saya tanya, Teg, kemana? Teteh saya sempat nyari-nyari. Sumpah, saya nyari-nyari. Teteh saya waktu itu tidak di Pulau Jawa, tapi ke Kampang-Kampang. Kampang-Kampang. 2 tahun kurang lebih tidak balik itu. Jadi, saya pikir kan kita mau fokus untuk di rumah tangga saja. Tapi ternyata memang dini kita adalah seni, ya akhirnya tetap. Tapi dalam menghilangnya, atau boleh dianggap sih orang menganggapnya pakum, Teteh. Itu tuh aktivitas tetap di dunia nyanyi. Waktu itu lebih cedul banyak untuk mengabdikan ke suami, ya waktu itu. Karena saya pikir bahwa, apa ya, segala. Tadinya, untuk kita mengabdikan anak dan suami saja. Tapi, karena kita berpikir bahwa, oh iya, ya. Kayaknya disesatkan di dunia jenis. Balik lagi aja tetap, ya. Untuk ini, punten, Teteh. Ini boleh dibilang, muncul lagi cucu Cahyati artinya, ya. Seakan tidak ada permasalahan aja, Teteh. Padahal kalau orang melihatnya permasalahan Cahyati itu kan cukup besar waktu itu. Bagaimana cara-cara mengatasinya? Maksudnya itu, Teteh. Pertama, mungkin kalau saya lebih cenggung semua dari Allah, terus dijalani, tadi saya bilang Allah, dijalani Cahyati, di sekolah ini. Jadi, apapun perjalanan saya yang lalu, saya anggap itu adalah menjadikan saya sekarang, ya seperti ini. Karena ini adalah dari hasil perjalanan ini. Iya, iya, iya. Jadi, tidak pernah yang namanya sakit hati lah, dendam, ataupun, itu pun dikikiskan, benci apapun, insya Allah dicoba untuknya. Ada, sudah datang, tapi kita coba untuk, karena, itu yang membuat kita, saya berpikir bahwa sakit itu yang pertama adalah dari pikiran. Pemikiran, ya, pikiran, iya, iya, iya. Mendingan capek kerja daripada capek pikiran. Iya, benar. Karena kalau capek kerja itu kita akan sehat, tapi kalau capek pikiran itu akan menisah ke semuanya. Fisik larinya, ya. Yang pertama, jagalah hati dulu, setelah jatuh hati bahwa semua akan berjalan dengan, dengan, semua masalah, semua orang itu yang punya masalah. Cuman, bagaimana cara menghadapinya dan mengatasinya itu. Nah itu, cara mengatasinya, apakah dengan aktivitas, atau karena kan dalam kesendirian itu, ya. Saya lebih cenggung mendekatkan diri. Jika saya lagi butuh, tidak ada masalah, bagaimana saya lebih cenggung, ya, lebih perbanyaklah kita menisahnya. Iya. Karena memang bebannya, kita kalau menyimpan di hati itu sangat berat. Menyakiti diri sendiri. Iya. Dan yang cenderung kalau kita tidak balik lagi ke Allah, rasanya tidak ada siapa-siapa. Iya, iya, iya. Subhanallah, ini luar biasa, benar, ya. Benar, ya. Karena memang kadang-kadang orang larut dengan permasalahan ini sendiri. Dan kita mungkin beda-beda masalah saja sekarang yang kita disini, termasuk Pak Kameramen. Itu kan masalah ada, cuman dia cukup-cukup-cukup-cukup-cukup-cukup-cukup-cukup-cukup-cukup-cukup-cukup-cukup-cukup-cukup-cukup. Kita bisa enjoy saja, karena nanti kita akan berjalan-jalan dengan diri sendiri. Tapi itu bisa dilakukan oleh siapapun, tidak hanya seniman. Iya. Jadi kita buat enjoy saja, happy karena yang membuat masalah itu adalah diri kita sendiri. Ketika itu tidak dijadikan masalah, maka tidak ada masalah. Ada, ada kepatah bahwa karena kan masalah yang bisa kita kecilkan, yang kecil kita pikirkan. Jadi kalau saya manusiawi, saya juga suka ada perasaan kesel, benci itu ada. Cuman kita coba, oh tidak boleh ya begitu. Jadi yang mau nempel lihat itu dihapus lagi, dihapus lagi. Ini ada salah satu luar biasa nih. Ya teh, kayaknya sekarang lagi ada bisnis kalau saya melihat nih, teh. Kita sih ini gaun-gaun teh. Iya. Buka butik atau apa sekarang nih teh? Produk juga. Cuman harus saya bilang bahwa itu bukan anak, ya anak. Cuman sebagai orang tua kan kita harus support. Harus support, iya. Bisa, iya. Bisa, saya tetap di, untuk sementara ini di sini. Cuman saya support anak, bahwa biar passionnya di situ. Jadi kita lebih cenderung, oh yuk kita, kita, mama kebetulan juga lebih senang. Iya. 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 Jadi jangan deket-deket ke saya ya, karena satu paketnya susah. Hehehe. Anaknya susah loh, susah ya. Iya. Hehehe. Akhirnya baru kali ini loh, aku kebukaan masalah anak. Betul banget, kan. Sekarang kalau dipanggap di apapun, uh, jika aja. Aku banyak loh. Makanya kalau ditanya pas gadis atau janda, pasti kalau pas ditanya itu, uh, aku banyak. Tapi kebanyak, jangan ditanya dulu loh. Bener. Baru kali ini. Itu lah titernya Yudikasa kan. Hehehe. 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 Hehehe.